Halo Brister, sebalik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeddah. So, seperti biasa podcast kita akan berbicara tentang pengalaman hidup seseorang yang mungkin kalian kenal, bahkan kalian gak kenal sebelumnya. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang manusia paling kreatif yang pernah gue kenal. Ini orang jago banget pake kamera, buat foto, buat video, temen goes gue juga. Udah lah gak usah nunggu lagi, kita panggil the one and only, Kobenny. Halo kok, apa kabar? Thank you for coming bro. Iya dong, harus dong. Ini sibuk banget Bristers, gue nyari waktunya, susah banget. Sampai maju, mundur maju, akhirnya dateng juga. Susah banget. Iya nih, kebetulan hasilannya. Again, gue grateful banget lo bisa dateng. Gue juga thank you lah, udah bisa invite, seneng lah bisa support temen dan gue udah nonton beberapa juga. Wih, thank you, thank you. Harus-harus di support ya kok. So, bro Benny, ini temen-temen di rumah nih Bristers, gue yakin ada yang udah kenal lo. Tapi gue yakin juga ada yang belum kenal. Pasti banyak. Ya, jadi gue minta tolong dong kok kenalan sedikit sama Bristers, kenalin siapa diri lo, terus abis itu lo lagi sibuk apa aja sih. Oke, oke. Sebelumnya ya, gue Benny Lim. Ke sana dong ya? Iya, boleh. Oke, oke. Gue dengan Benny Lim, gue itu bisa dibilang mungkin pekerja kreatif lah. Jadi kayak kalau ditanya kesibukannya apa, sekarang ya 10 tahun gue udah gelutin dunia kreatif dalam bentuk photography company. Tapi udah berkembang juga 3 tahun belakangan kita bisa dibilang gini lah, brand ini menjadi, kayak Juno Productions ini udah punya nominan Junia itu kan kayak udah 10 tahun lalu tuh. Terminan dunia wedding, baby, semua. Tapi 3 tahun belakangan kita juga udah berkembang di dunia komersial. Oke. Jadi ya bisa dibilang itu salah satu kesibukan. Terus juga kenapa gue sebutin kreatif, satu lagi adalah kreatif agency bro. Jadi kayak branding lah, terus kayak bikin-bikin campaign itu, mainan kita juga. Sama, itu udah start around 3 atau 4 tahun lalu. Makanya sekarang main video juga ya? Iya, itu karena PH tadi, Production House. Jadi ibaratnya bermainnya tuh banyak kan di dunia kreatif lah. Dan selain itu kan kayak lo tau, gue udah bikin brand minuman, terus gue udah bikin sepatu. Tapi sebenarnya, mungkin ntar kita bisa cerita sih asik sih itu. Jadi tapi kan kalau dilihat sebenarnya, gue ngebentuk produk yang bisa gue mainin brandingnya. Jadi ujung-ujungnya kreatif juga ya kan? Lo emang suka produk-produk yang lo bisa mainkan di brand juga. Iya, ada esensi desainnya di dalam. Jadi dari seluk-beluk bahan, itu semua desainnya bener-bener lo ada tolak ukurnya lah ya? Ada, tapi ya nanti mungkin gue bisa cerita sedikit nanti tentang apa. Sambil gue ceritain, orang kan gak tau nih prosesnya. Yang penting tuh nanti gue ceritain tentang partnership juga sama partner gue gitu. Nah nanti kita cerita tentang soal asik. See guys, bristers, gue udah bilang apa? Ini manusia paling kreatif yang pernah gue temukan. Naik sepeda aja bisa direkamin kita. Keren banget hasilnya loh. Jangan salah. Jangan ditiru guys. Kalau mau liat videonya, ke right in frame. Oke. The man behind right in frame. Bro Benny. Iya. Tadi lu udah bilang 10 tahun di dunia fotografi, dunia kreatif lah ya. Terus sampai akhirnya lu bisa punya segala kerjaan pendukung lainnya. Berupa produk, berupa jasa lainnya. Nah, orang ngeliat sekarang pasti, wih enak ya bro Ben. Lu punya ini, lu punya itu. Lu maksudnya, lu bisa melakukan semuanya lah ibaratnya. Lu udah manusia kreatif dan lu bisa mengeksploitasi ke kreatifan lu itu. Tapi gue yakin ada cerita di balik itu. Gue yakin, bro Benny. Gue yakin perjalanan hidupnya pasti ada keseruannya tersendiri nih. Iya, iya. Boleh gak bro cerita sama gue, cerita sama Brister, pengalaman hidup lu dari awal mula karir lah. Awal mula karir ya. Mungkin, ya banyak yang gak tau juga kan. Banyak yang nanya bro sebelumnya. Karena di dunia fotografi, dulunya sekolah fotografi di mana. Dan kayak pernah kerja fotografi di mana gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kerjaan gue dulu itu gue manajer di printing company bro. Oh, serius? Iya, iya. Gue jadi kayak megang manajer di bagian divisi digital printing. Oke. Nah, kalau mungkin. Iya, banyak yang. Mungkin apa ya? Mungkin zaman sekarang orang gak terlalu mengenali ini. Tapi gue rasa kalau anak-anak kreatif yang masih like 5 tahun lalu. Masih denger emang Indonesia printer. Oke, gue sih gak kenal dunia gue ini ya. Ini kan dunia kreatif ya. Like-like kayak buku-buku zaman dulu yang eksis. Yang kayak majalah-majalah. Oke. Itu mostly cetaknya di company ini. Jadi, one of the biggest printing company in Indonesia. Berarti ini pengalaman pekerjaan pertama di situ berarti? Oke. Jadi, emang udah masuk. Ini disengaja atau tidak sengaja? Gak sengaja bro. Jadi, sebenarnya. Nah, ini yang menarik bro. Orang selalu menanyakan kan kayak, background gue apa gitu. Ya, background gue, gue putus sekolah. Oke. Kenapa tuh? Ya, itu yang orang gak tau kan. Iya. Jadi, emang gue selalu dari kecil suka belajar apa yang gue suka. Ngeri gak? Oke. Like, aneh loh. Gue pelajaran kimia menurut gue menarik. Karena mencampur-campur. Karena kimia lumayan menjembalkan ya buat orang lain. Betul. Karena orang baca rumusnya pusing. Tapi buat gue kayak menarik, lo bisa. Ini, eh terus nyong-nyong ini. Gue lumayan dalemin. Tapi seleranya bro ini sama kayak gue. Gue suka kimia sih, bro. Ya, maksudnya gue, intinya apa yang gue suka. Dan waktu, ibaratnya waktu sekolah, gue ngerasa. Ya itu. Gue kurang suka aja beberapa yang gue pelajarin. And turns out gue parah, men. Kalau lo mau denger mungkin. Gapapa coba share di kita, bro. Gue gak pede. Jadi tadinya, jujur gue dulu gak pernah pede untuk menceritakan hal ini. Dan menurut gue ini gak patut dicontoh. Wow, eksplisit gue ya. Ya bener, gak patut dicontoh lah. Maksudnya, I mean. Gue tuh kayak jalanin SMP tuh kayak lima tahun gitu. Serius, gue tuh kayak gak naik, gak naik, gak naik, naik. Kayak aduh malu banget deh kalau diceritain. Tapi yang menarik. Karena emang gak niat gitu ya dasarnya. Iya, maksudnya gini. Ini pengalaman ya, research ya. Bukan untuk dicontoh ya. Bukan, jangan dicontoh. Jangan ditidur di rumah ya. Tidak baik gak. Karena gue bilang ada negative side-nya juga. Ya itu mentally. Jadi kayak temen-temen lo udah pada mulai lulus. Tapi lo belum, ngerti gak sih? Tapi disini lebih ke arah yang mau gue ceritain. Untungnya, generasi jaman sekarang. Itu udah ada kayak anak kita. Kayak anak gue deh ya. Sekolah, IB. Itu kayak dia bisa pilih kan. Nanti dia lebih ke arah mana, disupport kemana. Nah menurut gue, jaman dulu gak ada bro. Nah yang menarik itu. Jadi sebenernya bisa dibilang. Ya gue kurang suka lah sama beberapa part yang dulu dipelajarin. Jadi gue gak serius gitu. Cuman gue dinilai gak bodoh lah. Maksudnya cuma males aja lah. Iya, males. Karena emang gak tertarik buat apa gitu mungkin mikirnya ya. Terus, ya singkat cerita SMA 1 tahun ke-2. Jadi gue gak naik lagi kan. Oke. Terus gue kayak minta berhenti sekolah gitu. Wow. Langsung ngomong aja. Gue kayak ngomong ke bokap gue. Eh, Pak kayaknya gue gak enjoy nih sekolah gitu. Boleh gak gue berhenti. Jadi gini. Itu pertanyaan yang paling susah untuk dijawab orang tua kayaknya. Susah-susah. Makanya dia selalu kadang-kadang kalau lagi ngobrol lagi. Kisah lama nih. Kita kadang dinner bareng. Iya, iya. Nostalgia gitu ya. Gue paling dibilang. Rasa paling deg-degan dia adalah waktu denger anaknya minta berhenti sekolah. Iya lah. Iya, iya. Itu orang tua berusaha nyuruh anaknya sekolah. Belajar, ngeles. Maksudnya. Yang ini anaknya request. Gak mau sekolah. Nah itu. Tapi gue sangat grateful apa keputusan yang diambil sama bokap gue. Dan gue bisa kasih reason-nya. Ini positif poinnya. Kalau soal gue menerima sekolah jangan ikutin. Negatif. Karena mentally pertemanan yang tadi kita bisa dapetin di SM. Apa itu gone, men. Di gue gak ada. Jadi ibaratnya lo gak punya masa lalu di dunia sekolah lah ya. Iya, gue gak kuliah, men. Terus teman-teman lo juga gak ada kali ya. Gak ada. Nah jadi bisa dibilang. Tapi gue grateful kenapa sama keputusan bokap. Jadi kayak dia bilang gini. Saat itu dia tidak mau bikin gue ngedown. Oke. Nah dia cari guru wali kelas gue katanya. Yang terakhir. Dia nanya. Anak gue minta berhenti sekolah nih. Gitu kan. Tapi menurut bapak ini gue mau tau. Anak gue nih bodoh. Emang gak bisa sekolah atau gimana gitu. Tersaat sih. Wali kelas ini kan kenalin gue. Karena setiap hari liat gue juga kan. Nah dia bilang kayak sebenarnya bukan bodoh. Cuman ya emang keliatan anaknya males aja gak suka lagi. Iya kalau dia internal sesuatu. Diwanya gak ada ya. Contoh nih gue kan bayangin zaman dulu gue musik mah nilainya tinggi terus bro. Kan di sekolah kesenian kan. Karena lo demen ya. Gue demen gambar. Buku-buku sekolah gue mah gambar semua. Oke. Jadi kayak positif poinnya buat gue adalah support dari bokap gue itu. Jadi dia tidak mau melusak moral gue. Masih support bokap lo keren banget sih ini. Gak gampang. Gak gampang gitu. Cuman emang dia tipikal orang yang lumayan demokrasi bro. Misalnya kayak like after lo umur 16 lo boleh pilih agama lo. Lo ngerti gak sih yang kayak gak terlalu strik banget lah. Gue bisa bilang bijak sekali sih ini. Bijak-bijak. Walaupun keras ya. Orangnya keras banget. Itu gak bentuk karakter banget. Tapi bijak banget. Karena bisa mempertimbangkan sampai sisi yang. Maksudnya kalau. Betul. Gue yakin ya. Bahkan gue misalnya sebagai orang tua. Anak gue minta gak sekolah. Gue pasti. Arahnya pasti harus tetap sekolah gitu. Ibaratnya. Gue aja jujur gak yakin gue bisa mengiakan. Kalau entah anak gue minta. Iya. Karena itu apa ya. Mungkin udah hukum alamnya kali ya bro ya. Iya. Punya pemikiran seperti itu. Iya. Mungkin dia bisa dibilang. Cuman balik lagi cerita yang orang banyak gak tau ini kan. Apa yang terjadi waktu gue di iya kan berhenti sekolah. Iya dong. Betul. Otomatis. Nah itu kayak. Jujur gue 2 tahun dari sana. Pengangguran. Hidup gue main aja bro. Pengangguran main. Kayak apa yang kita wish gitu loh. Ngagur main. Suka-suka lo aja. Kayak liar banget ya bro ya. Iya liar. Tapi somehow menurut gue. Itu yang bikin gue menemukan titik bosen juga gitu. Lo liat temen-temen lo kulian. Karena lo sudah menikmati semuanya itu yang terbendung. Abis itu kayak wasted banget ya. No point. Serius no point. Gak ada arah tujuan hidupnya gak jelas ya. Gak ada. Simple thing waktu gue ketemu ya istri gue sekarang. Waktu itu kita masih pacaran gitu. Kayak gue mikir aja gitu. Gile kalau. Apa ya bonyoknya tau pacarnya kayak gini gak sekolah gitu kan. Kayak lucu banget nih. Gak lucu nih gak lucu lagi gitu kan. Maksudnya bisa dipandang sebelah mata mungkin. Iya kan. Tapi. Tapi turns out ya. Itu juga. Waktu gue dapet support dari sekeliling gue. Waktu ibaratnya istri gue nanya. Waktu itu masih pacar. Dia bilang kayak. Lu mau sampai kapan gini-gini doang gitu kan. Kayak dorongan lah. Itu yang membuat gue maju juga. Itu yang membuat gue maju bro. Itu yang bikin gue. Dan gue grateful yang tadi gue bilang gue disupport. Jadi gue gak rusak pikiran gue. Jadi disupport bokap gue kayak dikasih waktu. Untuk gue sadar diri. Iya. Iya kan. And then waktu gue sadar diri. Baru gue. Proses. Dikasih lagi. Lu mau ngapain ke depannya. Gue mulai mencari bro. Akhirannya. Ya itu gue tadi udah mau. Ya biasa lah ya. Jaman dulu gitu kan. Diusahakan bisa kuliah lah ini ya kan. Betul. Ya kan. Tid gitu. Gue bikin. Ada sesuatu disitu. Gue bikin. Gue udah mau masuk bro. Cuman terjadi lagi. Gue tuh mau masuk musik gak dikasih. Turns out. Biar pendek ceritanya. Tapi intinya aja. Gue punya waktu nih jeda. Yaudah deh. Next year gue ambil graphic design aja. Iya. Iya dong. Untuk masa jeda waktu itu gue mau ngapain. Nah gue ambil short class bro. Gue ambil short class. Gue inget banget belajar photoshop. Belajar apa. Karena gue hobi. Gue dulu kayak demen. Di gereja bikin-bikin invitation. Sesimpel itu. Gue seneng banget gitu. Gue belajar. Punya waktu 4-5 bulan. Dikenalin lah sama bokap. Ke temennya. Which is dia tuh. Salah satu vendornya. Printing company itu. Gue aja jadi anak magang masuk. Ngerti ya. Oh. Nah. Jadi. Iya. Secara gak langsung. Wih. Lingkaran positif sekali loh kok Ben. Disupport. Gue bilang. Ya udah diatur sama yang di atas. Karena. Kalau denger ya. Walaupun dipersingkat. Tapi kan. Intinya nih. Bokap lu secara positif. Menupport lu. Iya. Dan pacar lu yang sekarang istri lu juga menyupport. Oh sangat. Sangat. Jadi arahnya langsung. Di saat lu membelok. Langsung dibalikin ke arah lurus. Tapi maknanya positif sekali. Positif ya. Dan jalan lu dibukakan. Sampai akhirnya masuk ke printing agency ini ya. Iya. Maksudnya kayak. Proses lah bro. Dan gue disana. Kenapa gue gak lanjutin tadi yang rencana gue mau kuliah lagi. Jadi. Gue nikmatin yang namanya kerja. Lalu. Waktu gue bilang. Pak. Saya sama gangnya udah kelar nih. Kayaknya pengen lanjutin kuliah. Nah dia nahorin gue ya. Kayaknya. Dia suka sama karakteristik gue loh nanti. Oke. Oke. Udah lah. Kerja aja nanti kita train lu ke Jerman. Blablabla. Kita mau kembangin divisi. Lebih kayak gitu. Oke. Jadi tergiur. Iya. Udah. Gue kuliah disana 4 setengah tahun. Nggak ngerti gak sih? Kuliah gue jadi kantor men. Nggak kerja langsung. Jadi intinya kuliahnya bro Benny ini lebih karena praktek lapangan. Praktek lapangan. Karena dia tidak tergiur untuk baca buku. Mending di lapangan aja. Setuju bro. Itu gue manusia sangat tidak baca buku. Sampai semua. Gue setiap beli kamera. Tidak pernah gue baca buku ya. Bener-bener ini berdasarkan pengalaman hidup aja dia nih. Iya. Tapi ya balik lagi. Semua orang punya cara untuk belajarnya masing-masing ya. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang bener. Tinggal kita cocokin dengan diri kita. Yang penting ada kemauan untuk belajar aja. Itu sih yang harus kita punya ya bro. Nah itu ya. Kalau lo mau tau. Itu salah satu cerita yang jarang banget gue ceritain. Terus. Kalau melanjuti. Poin yang tadi lo bilang. Gimana sih? Ada cerita gak selama sepuluh tahun? Pasti banyak bro. Kalau gue ceritain mungkin. Podcast lo bisa tiga hari tiga malam. Wah tiga hari tiga malam. Siap gak beristir? Iya coba ya. Ambil poin terasiknya aja deh. Oke terasik ya. Terasik. Mungkin ada beberapa poin. Untuk ya menge-review perjalanan hidup lo lah. Recap lah ya. Gue recap. Gue inget banget sih. Gue seneng banget kayak. Jadi waktu gue mulai. Ya tadi empat setengah tahunan. Gue mulai suka fotografi itu. Karena sesimpel gue beli pocket camera. Dimana gue suka foto-foto. Zaman dulu gue suka foto-foto makro. Dari dulu gue memang udah gitu. Masih pake yang film gak bro? Kagak. Gue termasuk manusia zaman digital lah. Gue beli pocket camera. Terus zamannya. Waktu itu Canon tuh. 5D Mark II baru keluar. Jadi ya kayak bisa video. Oke. Nah itu gue. Diracunin temen. Duit kerja gue abis semua bro beli kamera. Oh serius. Karena gue suka sesuatu gila. Tapi dulu itu memang sudah arah ada niatan untuk jadi fotografer? Just a hobby. Hobby aja. Just a hobby kayak. Gue mulai beli-beliin semua. Cuman. Pantes racunin kau Benny. Naik sepeda gampang banget. Emang dia udah kalau suka sesuatu. Belanjanya dahsyat sih. Gawat-gawat. Pusing pula. Oke lagi kok. Sorry dipotong. Gak apa-apa. Lu tau gue lah. Lu kenalin gue. Gue tuh totalitas niat gitu. Iya. Nah somehow. Waktu gue jalanin tadi. Kalau di recap. Itu. Gue bisa bilang. Udah diatur sama di atas. Iya. Karena. Seorang yang gak sekolah. Tidak punya link yang banyak di perkeluan. Gak ada bahkan. Bisa sampai kayak sekarang. Itu luar biasa. Iya maksudnya gue bilang. It's not. It's not easy lah ya. It's not easy. Bukan gue loh. Kalau ngomong easy gak easy kan. Perjuangan kita. Tapi menurut gue. Gue bersyukur banget. Disupport sama yang di atas gitu. Karena. Kalau gue kilas balik lagi. Kayak tidak mungkin terjadi. Bisa kayak sekarang. Tahun 2012. Eh 2011. Gue pameran. Kita bikin ekshibition di Persia Indonesia. Jujur ya. Pada saat itu. Nekat sih bro. Bikin junior fotografi. Pameran di Persia Indonesia. Company baru. Duit pas-pasan gitu kan. Pameran maal banget gitu. Di mall men. Kita bikin panjang gitu. Yang ngomong plasa Indonesia aja. Udah costnya pasti udah ketauan. Dan tapi. Effortnya. Terbayarkan waktu setahun kemudian. Banyak klien-klien. Berkelas. Berdatangan. Terus. Turns out. Kita bisa dapet link. Sampai fotoin. Presiden. Keluarga presiden. At that time. Iya. Maksudnya kayak. Dari. Waktu itu. Kak Anissa punya anak. Terus dia foto anaknya kita. Nesot jadi temen. Foto. Maksudnya kayak. Kayak itu loh. Proses yang menurut gue. Gue grateful. Semua ada perjalanannya. Betul. Ya pasti ada titik downnya. Pasti ada. I mean. Gak gampang untuk maintaining. Orang-orang bro. Pas down gimana? Maksudnya down. Posisi down tuh. Apa nih? Paling down nih. Reject fool atau. Mungkin lebih ke arah gini bro. Yang tadi gue bilang. Ngebangun sosok orang itu kan berubah gampang banget ya. Nah itu susahnya. When you create creative company. Tahun pertama indah. Dua indah. Tiga mulai. Tahun kelima berat banget bro. Oke. Lu bayangin misalnya kayak. Oke anak muda. Lima tahun kemudian masih muda gak? Gak juga. Betul. Karena ya balik lagi kita muka berubah ya. Gak usah. Waktu aja kan jalan terus. Tuntutan. Betul. Misalnya mereka sudah mau merit apa. Misalnya kayak gitu. Itu yang menurut gue gak gampang. Tapi gue. Gue seneng. Kayak apa ya. Proses lah. Gue belajar banyak. Oke. Dan kayak. Kalau ditanya. Apakah gue selalu ngalamin. Enaknya yang kayak orang lain. Ya enggak. Pengorbanan yang. Banyak banget bro. Pasti ya. Kan roda berputar ya bro. Pengorbanan banyak banget. Kita gak bisa selalu di atas lah. Pasti ada. Ada pelajaran. Yang pas. Ini. Ya pasti ada aja lah. Sepanjang perjalanan. Pasti. Iya. Jadi itu lah. Mungkin beberapa yang. Kalau mau di recap. Banyak. Banyak. Tapi juga banyak. Down. Up and down. Ini banyak banget lah. Oke. Coba yang lain lagi bro. Kan tadi. Oke. Recap pertama. Udah nge-hits banget nih. Ya banyak lah. Maksudnya kalau lo mau tau. Segala proses yang gue jalanin. Sampai. Kita bisa dianggap. One of the best. Baby photography. Misalnya ya. Terus. Waktu gue di 2014. Mulai banyak fokusin yang wedding juga. Padahal brandnya dibikin dari awal bro. Iya. Dibikin dari awal. Terus kayak. Perjalanan gue. Bisa jadi director. Itu pun. Menarik banget. Sesimpel. Kayak yang lo lakukan sekarang. Yaitu. Gue tuh waktu itu. Karena anak. Gue merasa. Sayang nih momen anak gue hilang gitu. Gue suka bikin-bikin vlog gitu. Iya. It's not easy. Karena. Komitmennya tinggi. Tapi. Ternyata suatu hari. Entah kenapa. Salah satu vlog gue yang gue tau di Youtube. Yang bikin biar gue mau konsisten gitu. Itu dilihat gitu. Sama salah satu orang. Which is dia punya jabatan tinggi. Dan dia suruh tim dia. Cari gue untuk bikin project. Komersial. Lo ngerti gak sih? Keisengan lo. Tiba-tiba berbuah hasil ya. Cuman kan kalau lo perhatiin kayak. Orang selalu bilang. Gila bikin vlog ini niat banget gitu. Nah karena gue ngeliat. Kalau kita bikin sesuatu yang. Serius. Bagus. Bagus ya. Walaupun lo gak liat itu sekarang. Walaupun orang lain gak liat itu sekarang. Tapi gue yakin itu ada yang liat suatu hari. Iya. Iya kan? Iya. Itu kan kayak. Kayak. Kalau ini gue biasa bilangnya. Ada. Setiap orang punya waktu bersinarnya masing-masing lah. Iya. Mungkin belum sekarang. Betul. Iya nanti. Cuma kita gak tau. Gak tau. Karena. Ya lebih baik kita melakukannya sekarang. Iya. Daripada ditunda-tunda malah gak jadi sekalian. Iya. Karena untuk bersinar ya. Kita harus keluar dari comfort zone. Iya. Dan harus ya. Do what you need to do. Kalau lo gak ngapa-ngapain. Kapan mau bersinar ya. Iya. Lo kan ngumpet terus. Lo harus keluar dari rumah. Iya kan? Ibaratnya gitu. Iya. 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 Bisa gue ceritain. Segala proses itu yang ngebentuk gue sekarang. Pastilah. Karena bener-bener. Gue dengerin cerita lo nih. Pasti pengalaman. Ya walaupun kita sering goes. Tapi kan jarang ngobrolin hal sensitif ini kan. Betul. Karena kalau di goes ya. Kita gak mungkin ngobrol. Bicaranya sedalam ini ya bro ya. Susat bro. Pake masker gitu. Kalau. Kalau. Bro Benny yang gue tau. Memang seorang. Ya. Yang memiliki fantasi kuat. Iya. Yang emang suka. Kalau udah. Menjalani sesuatu. Dia akan memberikan 100% pastinya. Dan memang orangnya ceria. Periang gitu. Dan energinya tidak pernah habis. Cuma balik lagi. Di luar itu ternyata banyak cerita yang memang. Banyak. Bro Benny ini bener-bener full dari. Ya perjalanan hidupnya. Praktek lapangan. Praktek lapangan. And I start from zero bro. Bermennya start from zero. Pastilah. Karena ya dengan. Oh. Ngomong-ngomong start from zero bro Benny. Iya. Lu bilang tadi kan. Ya sempat putus sekolah. Dan dengan segala sesuatunya yang. Menurut lu itu. Aduh. Downwards lah. Iya. Jalan turunan banget buat gue. Gue gak akan berkembang. Iya. Nah pernah gak sih. Di saat lu sudah disupport orang tua. Dan mbak istri lu sekarang. Ada gak sih orang yang kayak meng-relate lu dengan jaman waktu itu. Maksud secara impression ya. Karena kan lu dulu bisa dibilang. Ah Benny kan dulu anak Badung gitu. Pernah gak sih ada hal-hal begitu. Itu juga pasti bisa membuat down ya. Iya. Secara manusia. Gue sih ngerasa so far gak ada bro. Maksudnya thanks God gue tuh. I mean gue gak bilang gue. Ya amin lah. Kalau dianggap sukses amin. Tapi gue gak bilang gue udah yang hebat banget. Enggak gitu. Tapi gue ngerasa justru karena gue dikasih kesempatan ini. Jadi temen-temen lama yang tau gue itu justru lebih ke arah. Oh hebat loh gak nyangka. Ternyata. Jadi itu yang mau denger malah. Enggak ada sih down. Tapi berarti positif feedback semua ya. Tapi gue gak tau ya. Kali aja di belakang. Eh enggak lah. Jangan gitu lah. Maksudnya tetep. Maksudnya orang mungkin ya. Mungkin di luar sana ada yang mungkin jadi sirik. Atau apa. Kita tetep gak tau. Oh iya. Ya kalau ngomongin itu. Menurut gue semakin tingginya pohon. Ada aja lah. Angin makin kenceng. Ya lu mesti kuat lah. Balik lagi tuh ke perspektif kita. Perspektif cara pandang kita. Cuma gue yakin. Bro Benny mah ngeliat sesuatu dari sisi positif lah. Ya itu proses lah bro. Gue merasa gini. Karena gue orang seni. Gue sensitif banget. Jujur aja. Tapi gue belajar. Gue bilang tadi pohon itu. Lu mau jadi pohon yang sama angin jadi ketumbang. Atau lu justru lu perkuat lu biar gak tumbang lagi. Kakinya makin kuat. Fondasinya kuat ya. Tinggi tapi lu kuat lu gak terlalu pusing lagi. Angin lu gak liat fokus ke anginnya doang. Tapi lu ke arah gimana cara gue pertahan. Ya betul. Nah itu yang mungkin proses yang ngebentuk gue untuk lebih. Tidak terlalu kupis lagi. Masalah-masalah itu. Gue anggap kayak. Oke ada masalah ini. Ya hidup ada drama lah ya bro. Drama ABC. Pasti. Pasti. It's okay. Kita udah mesti move on ke yang lain. Nah itu yang menurut gue. Gak usah jauh-jauh lah. Dengar-dengar bro Benny ya. Enggak. Sama timnya aja. Yang namanya Ricky. Suka cekcok katanya. Iya. Jadi Ricky temen kita juga. Temen goes. Hey Ring. Ntar lu gue interview ya. Awas lu hari. Dikatanya suka cekcok. Internal. Cuma balik lagi. Kadang cekcok itu juga membuat persahabatan semakin erat kan. Pasti-pastinya kalau kita ngomongin itu ya. Di dalam tim itu banyak lah. Contohnya simple things. Ada yang bagian megang marketing nominan namanya Brian. Apakah dia sebagai tim gak pernah cocok? Ada. Ya gue membiarkan orang itu berkomentar untuk bercekcok. Biar kita tuh saling ngebentuk. Selama itu positif lah ya. Iya. Maksudnya gini bro. Negative things pun turns out bisa jadi positif. Kalau kita melihat dari perspektif gini. Oke gue cekcok. Yang penting lu nemuin solusinya. Jangan lu cekcok and then lu baper. That's it. Nah itu. Jadi secara ngelaksin cekcok ini bukan untuk personal. No. Untuk membangun tim ya. Membangun iya. Nice. Ya itu yang gue belajar. Nah gue belajar hal itu yang tadi gue mau cerita. Jadi gue belajar dari mana. Dari salah satu partner gue yang ada di bisnis sepatu gue. Oh itu juga salah satu hal yang. Gue belajar banyak. Oke. Ini alasannya juga merambah ke bisnis sepatu ini untuk apa ya. Kayak menguatkan kaki juga dan belajar hal yang baru juga berarti. Bisa dibilang. Menguatkan kaki maksudnya menguatkan akar pohon ya. Gini. Kalau ngomongin itu enggak. Sebenarnya kenapa gue bisnis produk. Itu karena gue ngerasa bisnis produk itu yang kedepannya bisa jalan tanpa harus ada guanya. Oh. Jadi ada pola pikir berbeda di sini. Oke. Dan yang menarik gini. Kenapa gue tadi sebutin about partnership dan bisnis sepatu. Mungkin enggak banyak juga berarti tau gue bisnis sepatu. Cuma kayak di bisnis sepatu gue ini gue partnership dengan orang yang sangat-sangat-sangat berbeda sama gue karakternya. Pertama dia panikan. Kedua dia itu sangat tegas. Iya. Tapi good point ya. Panik tapi tegas. Iya. Tapi gue santai. Banyak ide. Dia yang bikin lo on time lah. Dia yang kejarin lo terus ya. Itu kayak menurut gue gini. Apakah tahun pertama ini enggak. Karena kan kelas pas. Banyak. Tapi kita udah komit. Apapun yang terjadi kita bahas. Abis itu kita cari solusinya kita jalanin. Komit gitu. Jadi kayak saling mengisi. Nah itu yang menurut gue gue mulai tuangin juga di setiap company gitu. Nah itu juga proses lah. Kalau lo tau gue yang dulu beda banget sih. Soloist kali ya. Soloist. Idealis. Karena biasa kalau orang desain ya idealis itu lebih identik dengan apa yang kita mau. Iya. Dan ya balik lagi. Semua desainer rata-rata sensitif sih. Iya. Kenapa? Karena dia punya cara pandangnya sendiri. Ya kita bicara desainer itu sebagai pelukis. Iya. Lukisan lo dibilang jelek ya lo ngamuk. Ngamuk. Otomatis. Karena ini gaya gue. Iya. Ada hak apa lo menghina gue? Ibaratnya begitu. Cuma ya. Wow. Ternyata. Di luar itu kok Benny sudah memikirkan sampai untuk menumbuhkan cara pemikiran pribadi juga ya. Iya. Luar biasa. Iya. Iya. Proses lah. Sampai teamwork. Ini jalan berapa tahun? 10 tahun ini proses pengembangan diri juga berarti. Banget. Banget. Jadi kalau mau tau ya. Sangat proses pengembangan diri. Karena gue bisa berani klaim sampe detik ini gue gak malu-malu untuk ngomong gue bukan orang yang pintar bisnis bro. Tapi gue adalah orang yang demand of idea. Oke. Demand of creativity. Oke. Waktu gue kalau ketemu orang yang tepatnya bisa. Lu orang cool untuk lu bangun. Manage apa. That's a good thing. Tapi kalau orang yang tidak. Gini. Yang tadi lu sebut menarik. Kalau orang yang melihat gue ke arah. Yang tadi. Yang di manage bisa makin malu. Gue yakin makin malu. Tapi kalau orang melihatnya kayak. Kok dia enak sih? Kok dia enak sih? Akan timbul rasa iri. Ya itu berat dah. Itu berat. Tapi once lu liat positif satenya. Gue itu bukan orang yang. Kayak mau seperti ini. Gue paham banget sih bro. Lu ngerti kan? Gue paham banget sih. Jadi secara gak langsung bristers. Bro Benny ini menceritakan ke kita. Kalau orang yang mau jalan berkembang lah. Berkembang bersama secara positif. Pasti cocok lah. Dalam artian apa? Dia memiliki kemampuan di sisi A. Dia tinggal butuh orang B. Nah itu menjadi sebuah kaki yang kuat. Kaki kanan, kaki kiri. Ya udah kita maju jalan. Ya kayak gitu lah filosofi. Kurang lebih begitu lah. Untuk dimudahkan ya. Terlalu dalam nih kayaknya. Tapi maksudnya dengan cerita ini. Gue yakin orang-orang juga banyak yang gak tau bro. Makanya pengalaman hidup lu. Bahkan ya di luar yang putus sekolah tadi ya. Lu menjalani hari-hari lu bener-bener emang. Ujian praktek terus. Ujian praktek terus. Tiap hari lu pasti akan belajar sesuatu. Iya. Nah ini yang juga membuat nilai baiknya. Never stop learning. Never stop learning. Dan semua orang mau lu gak boleh sombong. Bahkan ya sama anak baru pun kita bisa belajar sesuatu. Oh iya tepat banget. Gue demen kata-kata itu. Bener. Karena anak itu bisa aja lebih disiplin dari kita. That's right. Jadi ya orang mungkin ada yang ngomong umur jagung. Iya. Cuma kalau menurut gue dari cerita bro Benny-nya gue juga mengalami soalnya. Anak ini dibilang umur jagung. Iya umur jagung dari pengalamannya. Iya. Tapi dari cara dia bekerja, kedisiplinannya itu kita bisa lihat semuanya. Iya. Itu yang kita pelajarin. Setuju. Gue sangat setuju poinnya lu ini. Iya. Karena wow. Gue sih dengerin cerita lu ini baru sedikit loh. Abis ini gue mau bikin Benny the Movie. Waduh waduh. Podcast tiga hari tiga malam gitu. Panjang. Editor gue ngantuk langsung kayaknya. Iya iya iya. Bro. Iya. Dari semua cerita lu tadi. Oke lah kurang lebih kita kebaca perjalanan hidup lu bener-bener based on praktek di lapangan. Iya. Nah secara omongan praktek di lapangan lu harus hadir secara utuh di lapangan tersebut. Mau itu kerja kek, mau itu hangout atau olahraga. Nah sacrifice yang lu berikan apa bro? Secara positif ya. Karena maksudnya lu kan secara fisik harus ada di tempat terus berarti. Iya iya iya. Sacrifice yang ngasihkan hal positif. Iya. Menurut gue gini sacrifice itu pasti di waktu bro. Waktu. Waktu bedanya ya gue sacrifice waktu. Inilah yang gue harus sampai sekarang improve yaitu. Apa ya. Membagi waktu dengan. Time management gitu lah. Time management. Priority yang mana. Contoh gue gambarkan gini. Waktu pertama gue mulai suka goes. Tendensi gue itu goes bukan untuk gaya-gayaan. Tapi gue tuh orang yang gak pernah olahraga. Dan gue ngerasa udah mulai gak sehat nih. Oke. Dikit-dikit pegel. Dikit-dikit ini itu gitu kan. Dan. Waktu gue awal suka goes. Like ekstrim banget kan. Dan. Hidup gue berubah. Yang tadinya begadang. Sekarang jadi gak begadang. Tapi gue setuju sih. Bangun bagi. Iya kan. Gue setuju banget. Sepeda itu sebetulnya merubah. Gaya hidup. Gaya hidup. Dan membuat kita jauh lebih sehat sih. Betul. Nah tapi. Kadang yang gue alamin di awal-awal gini bro. Lifestyle hidup. Tidur bangunnya berubah. Tapi. Waktu gue bangun subuh. Tidur cepet. Yang tadinya gue kerja. Malam. Siang bangunnya agak siang. Iya. Gue baru akhirnya. Keputer lah semuanya. Berubah. Gue ngalamin yang masanya dimana. Kok gue jadi kayak males kerja gitu. Oke. Oke. Tapi. Akhirnya gue mulai merubah cycle-nya. Dengan cara. Gue goes cukup pagi. Kelar jam lapanan udah. Jam sembilan. Eh jam sepuluh udah bisa meeting. Gue ratenya jam sepuluh lah. Sepuluh udah aktivitas. Semua ya meeting. Atau kantor. Atau apapun itu. Ya online meeting. Gue taruh juga jam sepuluh ke atas semua. Nah itu. Menurut gue. Sacrifice yang ujung-ujungnya. Sehat banget buat dulu. Iya. Sehat. Soalnya. Berarti lo harus ada trigger. Yang membuat lo semangat dulu nih. Ada. Gue orangnya gitu banget. Kalau enggak. Kalau enggak. Lo pasti sehari akan lesu setengah mati. Betul. Dan mungkin kecintaan lo dengan sepeda ini. Membangunkan itu kali. Oh. Gue pernah ngerasain. Kalau gue enggak sepeda. Ya kalau lo mau tau kan. Ya lo tau lah. Gue goes tuh setiap hari kan. Ya dia bisa seminggu 200 kilo. Bristers. Gue udah ketinggalan jauh. Gue lagi off. Bro Benny ngajakin gue terus. Tapi gue lagi takut sendiri gue di rumah soalnya. Sally berjarak jauh ya. Dia naik Sally aja bisa kecepatannya 30 kilo. Enggak lah. Ya itu cuman lebih ke inilah. Mungkin yang menarik sebenarnya. Ngomongin itu. Ternyata waktu gue ngelakuin itu. Kuala raga. Itu bikin gue. Excited ngejalanin hari gue gitu. Oke oke. Terus kalau ngomongin tadi. Sacrifice itu. Ya sacrifice banyak. Yang berujung positif adalah pengorbanan. Jadi kalau mau tau. Apakah gue. Jalanin 10 tahun ini. Awal-awal enak. Enggak juga bro. Karena kan. Gue yakin semua proses enggak ada yang enak lah. Namanya proses baik dan buruk. Harus ditelen aja kan. Tinggal kita gimana cara. Mengconvert itu. Menjadi hal positif buat kita kan. Maksudnya gini lah. Kayak perjalanan gue. Untuk. Ngejalanin company ini. Naik turunnya semua. Positifnya adalah. Nama gue kan naik ya. Ya pasti. Walaupun dulu gue bisa dibilang gini. Kayak gue kerja mati-matian. Secara enggak langsung. Untung ngegajiin 30 orang bro. Ya. Karena yang laku banget gue. Otomatis. Karena ya. Orang pasti taunya. Ya awal-awal kan. Brobeni. Awal-awal kan. Tapi. Apakah sebenarnya gue seneng dengan itu? Enggak. Lu capek lah. Capek. Gue seneng dengan. Tidur dulu pasti kacau banget itu juga. Oh kacau bro dulu. Dulu kacau banget. Tapi. Itu. Apa yang membuat gue semangat. Gue yakin sacrifice ini akan terlihat suatu hari. Which is. Berbuah hasil lah ya. Berbuah hasil. Ya kayak sekarang udah mulai. Pohon lo udah mulai berbuah lah. Temen. Ya timnya juga udah mulai bisa laku. Nah itu yang menurut gue. Sacrifice yang. Ujungnya berbuah hal positif gitu. Berarti secara gak langsung. Sacrifice di waktu. Istirahat. Dari istirahat gak bener aja. Pasti kesehatan terganggu. Terganggu. Wow. Terus. Ngomong hal begitu. Ya. Impact ke keluarga gimana? Kenapa bro? Nah. Itu dia. Ya ya ya. Jujur. Itu yang menurut gue. Setau gue. Keluarga di luar kota kan ya. Saat ini. Ya. Saat ini. Sebenarnya enggak. Cumannya gara-gara kemarin PSBB tuh gini loh. Apa. Pas banget. Lagi kesana. Terus anak online school. Apa yang gue lakukan. Sekarang mumpung lagi disana. Gue lagi kayak sedikit renov rumah gue bro. Kamar gue. Ada-ada ini. Terus bawahnya lantai dua beneran gue bikin berubah. Gue pengen bikin kayak tempat online buat anak gue enak. Buat gue juga kalau mau meeting. Kerjanya emang lah. Istri gue mau enjoy nonton di rumah enak. Karena kan. Itu ini yang membuat gue sadar bro. Oke. Yang gue kejar sekarang. Oke gue kerja-kerja-kerja. Untuk keluarga ya. Gue pengen nanti kalau bisa ada satu rumah lagi. Gue punya mimpi rumahnya itu kayak apa. Lo ngerti ya. Karena ujung-ujungnya. Iya. Itu. Kita fighting untuk itu. Rumah yang enak. Keluarga yang nyaman. Betul. Keluarga yang happy. Ya apalagi bro. Berarti. Bro ini mirip gue nih. Iya. Prioritas hidup lo yang nomor satu keluarga pasti. Sebenarnya. Tapi ya kalau. Itu lah. Kalau ngomongin. Itu sangat gue setujuin. Tapi. Kadang-kadang kerjaan gue menuntut gue untuk. Sacrifice di itu. Iya. Karena ya balik lagi. Lo seorang influencer lah. Gue bisa bilang ya. Dan lo. Maksudnya sosok lo ini. Sosok kreatif. Lo yang dibutuhkan secara. Iya. Individunya gitu. Iya. Lo gak bisa. Melepas kreatifnya lo ke orang lain. Gak bisa. Karena value kreatifnya dari company lo. Ya dari lo otomatis kan. Betul. Tapi kita mulai inilah. Mulai kayak. Kita mau cari caranya gimana. Biar ada yang namanya regenerasi. Gue percaya hal itu bro. Bukan berarti ditinggalin loh. Betul. Bukan berarti gue stop lah. I mean. Gue sampai sekarang masih sangat cinta dengan pekerjaan. Kok Benny mau jadi konsultan secara. Kaga maksudnya. Ya. Gue paham lah. Maksudnya ada momen dimana. It's not about you anymore. Iya. Kurang lebih. Karena ya pasti udah harus ada orang yang bisa. Kalau lo semua overload lah. Rasanya kan begitu. Overload, overload. And I already found it about. Lima tahun pertama. Gue udah sadar gue harus. Suatu hari bisa regenerasi. Dan suatu hari gue harus bisa. It's not about me. It's about my brand gitu. It's about the company you build lah. Dari nol ini kan. Iya. Nice, nice. Wow. Terus tadi. Yang ke keluarga. Bro Ben. Komplen gak? Anak terutama. Iya lah bro. Pasti. Makanya gue pengen cepet-cepet. Ketemu anak berapa lama sekali? Ya sekarang sih. Nanti gue minggu depan ada kesana. Mau main. Sekitar 4-5 hari. Balik lagi. Karena gini. Masalahnya. Renov jaman now. Ya apalagi lagi PSBB ya. Susah. Tunggangnya cuma berapa biji kan. Dan gue perlu pastiin dari. Ya bisnis keluarga gue kan. Kakak gue emang. Koko gue kan kayak kontraktor. Jadi gue pake urusan dia lah. I mean ya itu sebenernya bisnis kita juga bareng. Cuman kan. Ya apalagi buat rumah. Pasti kita pilih kita juga gak sembarangan lah. Jadi ya itu yang bikin prosesnya lama. Kalau ditanya protes pasti ada lah. Ya lah namanya anak ya. Pasti pengen ketemu bapak. Istri, anak gitu kan. Cuman ya balik lagi. Ini sacrifice nya berarti sekarang ada tambahan nih. Sacrifice keluarga. Jarang ketemu kan kurang lebih. Jarang. Paling via. Kayak jaman pacaran. Video call gitu kali ya. Iya. Ya ibaratnya waktu. Sekarang udah better banget bro. I mean my sacrifice itu waktu di tahun. Berapa ya. Ya tahun keempat kelima gue tuh kan gue sibuk banget. Lu bayangin gue. Gue foto pre-wedding. Wedding gitu. Gue sebulan jadi 21 klien. Wow. Satu bulan. Ya ada. Itu the top top top. Gue hampir saking. Dia hampir satu hari satu. Yes. Iya. Gua waktu itu. Cuman. Dan itu ada yang di Jogja. Ada yang di Osi. Ngerti gak sih? Jadi kayak hidup gue. Di dalam sebulan. Lu di jalan terus. Iya. Ya itu. Ini nih. Pendonor paspor terhandal Indonesia. Gue sedih deh. Paspor lama gue hilang. Itu pernah udah tebal banget. Udah kemana-mana. Halo. Soalnya seorang fotografer. Apalagi sudah kemana-mana. Paspornya pasti tebal deh. Tebal. Yakin. Wow. Ya itulah bro. Sacrifice. Iya. Tapi membuangkan hasil. Iya. Pastinya. Pasti. Karena emang sacrifice positif tuh pasti dibutuhkan untuk orang mau maju sih. Iya. Menurut gue ya. Ini menarik bro. Kata-kata ini menurut gue harus keluar di podcast ini. Ayo-ayo. Apa nih? Lu sering gak sih yang ngalamin yang namanya class. And then lu ngeliat ini jadi kayak. Let's say gini. Lu bikin sebuah brand. Terus lu reboot gitu sama tim lu. Iya. Terus lu pecah. Iya. Tapi gue ngeliat gak semua hal itu mati disitu aja. Iya. Kalau lu ngeliat sisi positifnya. Ujung-ujungnya bisa terjadi. Oh. Ini meant to be terjadi. Ujung-ujungnya positif. Misalnya. Lu bikin brand. Pecah. Dia bikin brand sama. Lu maju dia maju. Ujungnya positif ya. Betul. Ya udah mikirnya gitu aja. Lu gak akan bawa perasaan lagi. Ini harus kesebut karena gue mulai menjalankan prinsip itu. Apapun yang terjadi saat ini kita lihat nih. Kita lihatnya ke depan. Dan tujuannya mungkin baik untuk kedua belah pihak. Dia maju kita maju. Positif. Ini bahasa kerennya no hard feeling. No hard feeling. Karena sekarang. Bukannya kita jadi dendam. Atau kita jadi. Benci sama orang itu. Tapi kita melihatnya lebih ke arah. Oh bagus. Dia jadi mandiri. Oh bagus. Dia jadi maju. Jadi. Lupakan emosi atau ego sesaat. Untuk melihat hal yang lebih positif ya. Itu gue lagi jalanin itu. Hari ini si ilham di kepala gue banyak banget. Nah lah. Wah. Cering. Bersinar nih. Ntar editor gue kasih efek sinar nih di kepala. Wah gitu ya. Ada hal lu. Anak visual banget. Iya gue juga anak visual soalnya gue. Iya. Wow. Bro Ben ini hari ini. Gue. Banyak. Apa ya. Banyak dapet input juga secara gue pribadi. Thank you banget bro Ben. Udah dateng kesini. Udah share sedikit banget dari pengalaman hidup. Ntar ditunggu aja. Gue akan bikin the movies ya. Aduh lanjutannya. Yoi. Itu. Gue belajar kalau ya. Tadi ada hal yang tidak patut dicontoh. Cuma yang bisa kita point out apa keberanian bro Ben ini untuk keluar dari zona nyaman. Oh iya banget. Itu yang harus kita nilai. Dan balik lagi. Jangan berkecil hati selama kita mau berjuang pasti ada jalan. Secara itu positif. Dan ya gue setuju banget pas bro Ben ini bilang pacar yang sekarang jadi istri. Karena gue yakin juga secara gue pribadi. Gue selalu bilang lah kayak istri gue. Iya. Rejeki kita sebagai keluarga. Apalagi rejeki kita sebagai kepala keluarga nih. Sebagai suaminya lah ya. Itu selalu dari istri pertama. Gue selalu gue berprinsip seperti itu. Oke oke. Karena gimana pun istri itu yang mendobrak lu. Yang mau bukan memaksa sih tapi menyupport lu untuk maju lah. Iya. Kurang lebih itu sih kalau gue pribadi itu yang gue rasakan. Eh istri mah emang cuman satu bukan pertama gak boleh lebih. Oh ini nih tanda-tanda nih bahaya. Nah justru gak boleh. Iya kan gue ralat. Intinya istri cuma boleh satu. Gak boleh lebih. Emang bener sih. Tapi emang ya itu yang gue bilang. Kan ada orang ya tanda kutip bukannya gue menunduh siapapun ya. Kan ada yang punya dua, punya tiga. Maksud gue tetap rejeki lu di yang pertama. Apapun itu udah. Jadi ya. Wow gue sih terbuka banget sih mata. Selain gue diajarin soal per istri yang enggak. Gue gue. Ya sacrifice itu diberikan tapi ya. Lu mungkin dulu di. Ada yang hujat lu atau apa. Tapi. Orang bisa ngeliat perubahannya sekarang. Ya ya ya. Proses lah. Ya prosesnya itu yang lu harus nikmatin. Dimana gue ngeliat. Bro Benny ini. Proses perjalanan hidupnya dia sangat menikmati. Dan dia benar-benar berkembang menjadi sosok bro Benny yang sekarang. Ya gue enjoy. Dan yang pastinya. Mungkin. Sebutan lu tadi benar. Jadi gini bro. Gue nemuin banyak banget orang yang. Menilai. Secara gak langsung. Kayak. Gue tuh orangnya lumayan. Gue gak tau itu dari mana. Kayak gue licik. Blah 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 gitu kan. Tapi. Bahkan bisa keluar dari orang-orang yang gak kenal gue. Even gak kenal gue. Nah tantangan gue. Kenal gue. Kenal gue sini. Lu bisa tau. Sebenernya gue orang yang seperti apa. Sebetulnya ya. Kalau yang hal ini. Gue selalu bilang. Bahkan ke teman-teman gue sendiri. Omongan orang akan selalu berbeda. Iya. Karena orang punya matanya sendiri. Mata lu. Mata gue. Akan melihat hal yang berbeda. Iya. Contoh aja deh. Lu liat warna merah. Bro Benny bisa bilang itu mungkin. Merah marun. Merahnya beda. Gue bilang merah Ferrari mungkin. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi. Setuju. Bila kamu ingin. Apa. Ya. Klarifikasi sesuatu lah. Bila brister ingin klarifikasi misalnya. Bro Benny. Lu abis nonjok gue ya kemarin. Nah. Lu langsung tanya ke orang ya. Iya. Jangan nanya orang ke. Ke 30. Orang 30 itu. Bela bro Benny atau bela gue. Kalau dia bela gue ya pasti bro Benny yang salah. Iya. Kasahnya gitu. Nah lebih baik lu ambil kanan kiri. Lu punya telinga kanan. Punya telinga kiri. Ya ditimbang-timbang dong kanan kiri. Kalau enggak. Dunia ini gak akan pernah damai. Iya gak damai. Gak habis-habis. Bro. Ya. Thank you banget. Gue udah dengerin cerita lu sedikit aja. Udah terpana nih. Kapan-kapan gue undang lagi. Mau kan bro. Boleh dong boleh. Seneng gue. Gue seneng banget denger cerita lu gini. Seru banget. Thank you banget udah dateng bro. Gue juga thank you. Bristers. Kalau ada yang mau nanya. Langsung aja ke kolom komen di Youtube di bawah. Langsung tulis pertanyaannya. Atau dateng. Apa. Liatin Instagram tuh. Linknya ada di description. Lu langsung dateng ke Instagram. Liat feednya. Feednya khusus. Ada muka. Bro Benny langsung tuh. Langsung lu tanya aja disitu semuanya. Lu tulis semua pertanyaannya. Nanti gue akan infokan. Bisa aja kita live Instagram. Atau bahkan gue akan podcast lagi disini. Hanya untuk menjawab pertanyaan kalian. Or else. Bro Benny lagi iseng liat Instagram gue. Eh gue jawabin deh satu-satu. Bisa terjadi loh. Jangan salah. Jadi. Langsung aja gak usah sungkan. Semua orang berkembang disini. Semua orang belajar. Gak ada yang salah. Gak ada yang bener. Tanya aja langsung. Oke. Mau kan dijawab bro Ben? Mau. Mau kok. Gak usah sungkan. Menjadinya. Bro. Sekali lagi. Thank you udah luangin waktu. Thank you udah. Maksudnya jauh-jauh kesini. Dikesibukan lu luangin waktu kesini. Thank you udah sharing ke Bristers juga. Sama-sama. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya bro. Thank you bro. So Bristers. Demikian podcast kita hari ini. So AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih.